Apa ini? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah orang yang hebat? Siapa yang tahu berapa banyak orang di sekte naga ilahi yang dapat menginjakmu sampai mati? Kincuan melihat kemeja di samping. Orang yang berbicara adalah seorang pria muda tetapi jelas bahwa dia jauh lebih tua dari Kincuan. Mereka semua masih muda tetapi mereka dapat dibagi menjadi banyak kelompok umur yang berbeda. Kultivasi, kemampuan ilahi, dan dao semuanya memengaruhi apakah seseorang masih muda atau tidak. Menjadi muda adalah suatu keadaan, termasuk keadaan tubuh dan mental seseorang. Orang normal menjadi tua ketika mereka berusia 100 tahun. Tetapi seniman bela diri yang kuat masih muda ketika mereka berusia 200, 300, atau bahkan 500 tahun. Ini ditentukan oleh vitalitas tubuh, jiwa, keadaan pikiran, pengalaman dan tingkat lingkungan. Misalnya, Peridano Gyok yang legendaris. Tidak hanya mereka selamanya muda, mereka juga benar-benar abadi. Tentu saja, ini hanyalah sebuah legenda tetapi banyak orang mempercayainya. Dikatakan bahwa banyak orang bisa hidup lama tapi bisa dibunuh. Tuan Muda Zhang mengerutkan kening saat melihat orang ini. Kata-kata pihak lain sangat keras tetapi Tuan Muda Zhang tidak segera menjawab. Siapa mereka? Kincuan bertanya. Orang ini adalah salah satu saudara laki-laki Tuan Muda Ming. Dia memiliki posisi tinggi di keluarga Ming dan kuat. Jika kamu membuat hal-hal canggung dengannya dan menderita, kamu hanya bisa menanggungnya. Tuan Muda Zhang berkata, dia mengingatkan Kincuan untuk tidak bertindak gegabuh. Bukankah kalian semua sangat mampu? Mengapa kalian tidak semua berbicara? Orang itu berkata dengan jijik. Kakak Ming, haruskah kita memberi mereka pelajaran dan memberi tahu mereka bahwa beberapa orang tidak dapat tersinggung. Seseorang berkata, oke, tidak perlu terburu-buru. Tidak bisakah kamu melihat bahwa mereka sangat patuh. Mereka bahkan tidak berani kentut. Luangkan waktumu dan bermain. Apa yang membuatmu panik? Pria itu berkata dengan tenang. Ming Lang, jangan pergi terlalu jauh. Tuan Muda Zhang berkata dengan ekspresi jelek. Oh, Tuan Muda Zhang, Tuan Muda Zhang, saya takut, sangat takut. Apakah Anda mencoba memukul saya? Pria itu berdiri dan ekspresinya gelap dan aneh. Wajah Tuan Muda Zhang menjadi putih. Dia tidak bisa menerimanya. Pihak lain hanya menunggu dia mengatakan sesuatu. Hanya satu kata dan mereka akan menyerang. Pada generasi muda, yang lebih mudah harus menghormati kakak laki-lakinya. Jika tidak, mereka harus lebih kuat dari mereka. Ini adalah aturan tidak tertulis. Jika tidak, kakak laki-laki dapat memberi pelajaran kepada generasi muda dan memberi tahu mereka bahwa ada perbedaan antara besar dan kecil. Aku tidak akan berani, Tuan Muda Zhang berkata. Kamu pikir kamu siapa? Bahkan para tetua di keluargamu tidak berani berbicara denganku seperti ini. Pria itu berjalan mendekat. Banyak orang menonton pertunjukan yang bagus. Klan Ming memiliki tetua pertama. Master Sekte telah menghilang selama 200 tahun, dan penatua pertama praktis adalah orang dengan otoritas tertinggi di Sekte Naga Ilahi. Meskipun hal-hal besar diputuskan oleh Dewan Tetua, Ketua Dewan Tetua adalah Tetua pertama. Ming Lang ini memiliki status tinggi di Klan Ming, yang berarti dia juga memiliki status tinggi di seluruh Sekte Naga Ilahi. Keluarga Zhang juga berstatus, tapi tidak setinggi keluarga Ming. Namun, Zhang Zhao masih junior di keluarga Ming, dan ada beberapa kakak laki-laki jenius di atasnya yang menekannya. Jadi, apakah itu dalam hal kekuasaan atau status? Perbedaan antara dia dan Ming Lang tidaklah kecil. Ekspresi Tuan Muda Zhang sangat jelek. Dia tahu bahwa semakin dia berkata, semakin buruk jadinya. Dia tahu bahwa pihak lain sengaja mencari masalah, tetapi mengapa dia harus melakukannya? Tampar dirimu dua kali dan enyahlah. Ming Lang menatap yang Zhang dan 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 berkata. Bibir Tuan Muda Zhang berkedut. Jika dia tidak memukulnya, pihak lain pasti akan memukulnya. Namun, akan memalukan baginya untuk memukulnya, dan juga akan memalukan baginya untuk dipukul oleh pihak lain. Bagaimanapun, hari ini akan menjadi hari yang sangat memalukan. Kincuan memandang Tuan Muda Zhang, tidak mengucapkan sepatah katapun. Keduanya tidak benar-benar melibatkan satu sama lain. Keluarga Zhang dan keluarga Ming adalah pesaing, dan Kincuan membuat Tuan Muda Ming kehilangan muka. Meski tidak mempengaruhi keluarga Ming, hal itu tetap membuat mereka tidak bahagia. Mengapa, Anda ingin saya bergerak? Ming Lang tersenyum dan berkata. Apakah ada artinya mengintimidasi yang lemah? Tuan Muda Zhang berkata. Aku tidak menindas yang lemah. Aku mengajarimu bagaimana menjadi seseorang. Pilihan ada di tanganmu. Apakah kamu ingin menamparkan dirimu sendiri, atau kamu ingin aku menamparmu? Aku tidak punya banyak kesabaran. Kata Ming Lang. Hef, jika kamu mau diganggu, maka datanglah. Aku tidak takut padamu. Tuan Muda Zhang berkata dengan keras kepala. Hehehe, bagus, sangat bagus. Kalau begitu biarkan aku melihat apakah mulutmu sekeras mulutku. Ming Lang berkata saat dia akan bergerak. Apa? Apakah kamu menggertak keluarga Zhangku karena tidak memiliki siapapun? Sebuah suara terdengar, dan seorang pria berjalan menaiki tangga. Dengan tangan di belakang, dia berjalan santai di halaman dengan senyum tipis di wajahnya. Sudut mulutnya membawa senyum main-main. En, senyum ini membuat Kincuan merasa seperti iblis. Dia sangat kuat. Kincuan awalnya bersiap untuk bergabung dengan Tuan Muda Zhang untuk bertarung, tapi sekarang sepertinya tidak perlu untuk itu. Saudara laki-laki, Tuan Muda Zhang memanggil dengan gembira. Ming Lang tampaknya sangat takut pada pria ini. Dia tertawa dingin dan berkata, Diagram sungai tersembunyi, kakakmu yang menyinggungku dulu. Jadi bagaimana jika dia menyinggungmu? Kiden River Diagram tertawa. Kincuan terkejut. Begitu mendominasi, Diagram sungai tersembunyi ini benar-benar mendominasi. Diagram sungai tersembunyi, Jangan mengira aku takut padamu. Datanglah padaku, aku akan menerimanya. Kata Ming Lang dengan ekspresi jelek. Aku tidak bisa diganggu denganmu. Kamu tidak cukup baik. Jika kamu ingin bertarung denganku, suruh Ming Ruo Chen datang. Kiden River Diagram berkata kepada Tuan Muda Zhang dan pergi. Kakak, ayo pergi. Tuan Muda Zhang memanggil Kincuan saat dia pergi. Kamu bisa pergi, tapi dia harus tetap tinggal. Kata Ming Lang. Tuan Muda Zhang memandang Ming Lang, ini temanku. Diagram sungai tersembunyi ada di sini. Aku akan memberinya wajah, tetapi orang ini harus tetap tinggal. Ming Lang berkata dengan dingin. Saudara laki-laki, Tuan Muda Zhang melihat diagram sungai tersembunyi. Kakak, ayo pergi. Kiden River Diagram berbalik dan terus berjalan. Tuan Muda Zhang mengertakkan gigi, Saudaraku, aku akan memukulmu. Kincuan tersenyum dan menatap Tuan Muda Zhang, Saudaraku, kamu bisa pergi. Aku akan baik-baik saja, jangan khawatir. Tidak, aku akan pergi. Aku akan merasa tidak enak. Aku lebih suka dipukuli bersamamu. Tuan Muda Zhang berkata dengan keras kepala. Oke, karena memang begitu, mari kita lakukan bersama. Kata Kincuan. Haha, bagus sekali. Karena kamu tidak pergi, aku sudah memberimu muka. Kamu meminta masalah. Suara dingin Ming Lang terdengar. Sua. Sosok Ming Qing melintas saat dia bergegas menuju Kincuan, mengirimkan tamparan. Lawannya benar-benar kuat. Kincuan telah lama mengedarkan kekuatannya. Dia melangkah maju dan meninju keluar. Palu tempa Dewa Yin Yang. Tapi sekarang, Palu tempa Dewa Yin Yang benar-benar berbeda. Seolah-olah tidak ada kekuatan di baliknya dan juga tidak cepat. Peng. Tubuh Kincuan mengambil kesempatan untuk menebas. Ming Lang tidak bergerak sama sekali, tapi seutas kekuatan memasuki tubuhnya. Namun, Nas terlalu lemah, jadi Ming Lang tidak peduli sama sekali. Eh. Ming Lang tidak menyangka Kincuan begitu cepat. Namun, dia menyerang Kincuan sekali lagi. Kali ini, Kincuan mengelak sekali lagi. Namun, saat dia mengelak, dia menggunakan Golden Dragon Fin. Hong. Seluruh restoran ditusuk oleh Golden Dragon Fin, menyebabkan lubang raksasa muncul. Kincuan mengelak sekali lagi. 1232. Ming Lang merasa dia sudah keterlaluan hari ini. Ini adalah restorannya sendiri. Belum lagi kerugian finansial, dia akan kehilangan muka. Ketika saatnya tiba, akan dikatakan bahwa restorannya hancur. Kincuan memandang Ming Lang dan tidak berniat bertarung sampai mati dengannya. Dia sekarang bekerja keras untuk berkultivasi. Selama dia mencapai alam semi-bijak, dia akan memiliki sedikit status di Sekte Dewanaga. Kincuan tidak tahu apakah Sekte Dewanaga memiliki ahli alam bijak atau tidak. Dia tidak ingin terlalu memikirkannya. Dia ingin mencapai alam semi-sage terlebih dahulu. Terkadang, mengetahui lebih banyak itu tidak baik. Sama seperti apakah Sekte Dewanaga memiliki ahli alam bijak di luar alam semi-bijak. Selama dia bertanya, dia akan tahu jawabannya. Misalnya, dia bisa bertanya pada Raja Iblis. Namun, Kincuan tidak mau bertanya atau tahu. Jalannya bukanlah jalan biasa. Selama dia bisa mencapai alam semi-bijak, dia akan sangat percaya diri. Kamu tidak bisa melakukan apapun padaku. Aku tidak ingin bertarung denganmu. Jika kamu benar-benar ingin bertarung, ayo bertarung selama kompetisi 9 Akademi. Kincuan berkata dan tersenyum pada Tuan Mudah Sang, ayo pergi. Baiklah. Kincuan tidak merasakan apa-apa tentang tindakan Sang Hetu. Bagaimanapun, mereka adalah dua orang yang tidak berhubungan. Namun, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang orang ini. Dia lebih suka teman seperti Tuan Mudah Sang. Ya, Sang Hetu tidak punya kewajiban untuk membantunya. Namun, sejak Tuan Mudah Sang berbicara, dia harus membantu. Bagaimanapun, dia sudah berpartisipasi. Tuan Mudah Sang memandang Kincuan dengan canggung dan tersenyum, saudaraku adalah orang seperti itu. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Kamu adalah temanku. Aku adalah temanmu, bukan saudaramu. Kincuan menepuk pundak Tuan Mudah Sang dan tersenyum. Tuan Mudah Sang tersenyum dan mengangguk. Dia secara alami tahu apa yang dimaksud Kincuan. Minglang ingin muntah darah, tapi dia hanya bisa melihat Kincuan pergi. Jika mereka terus bertarung, restoran besar ini pasti akan diruntuhkan. Saat ini, itu hanya sebuah lubang kecil, dan akan baik-baik saja setelah beberapa perbaikan. Itu hanya bisa dianggap sebagai proyek yang sangat kecil. Ini juga yang dilakukan Kincuan dengan sengaja. Anggur naga emas yang dia gunakan tidak membiarkannya meledak dengan kekuatan yang terlalu besar. Tentu saja, jika pihak lain tidak tahu apa yang baik untuk mereka, dia tidak keberatan menghancurkan restoran ini. Baik, aku pasti akan melawanmu sekali selama kompetisi seni bela diri antara sembilan akademi, kata Minglang dengan marah. Kincuan pergi dengan Tuan Mudah Sang. Sungguh mengecewakan, aku akan mentraktirmu minum di lain hari. Tuan Mudah Sang berkata, kakak, aku akan mentraktirmu lain kali. Kamu berjanji. Mereka berdua pergi. Kincuan kembali dan bertemu Fatih dan White Light di jalan. Apa yang akan kalian lakukan? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Untuk melihat keindahan, Bian Guang terkekeh. Kecantikan, keindahan apa? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ming Ruo Shen? Ming Ruo Shen dari keluarga Ming, kecantikan yang luar biasa. Ku dengar Chang Hetu akan mengaku padanya. Kita harus pergi melihatnya. Ayo pergi bersama. Cahaya putih berkata sambil tersenyum. Ming Ruo Shen. Ken Hetu? Kincuan sebenarnya tidak mengenal kedua orang ini, tetapi Tuan Mudah Sang sebelumnya tampaknya adalah Chang Hetu. N, dia memikirkan kalimat yang dikatakan Chang Hetu, yang berarti Ming Lang tidak memenuhi syarat. Jika mereka bertarung, biarkan Ming Ruo Shen dari keluarga Ming yang melakukannya. Ming Ruo Shen sangat cantik. Kincuan bertanya. White Light terkekeh dan berkata, N, kecantikan yang luar biasa, kecantikan yang luar biasa. Dia bahkan putri surga yang dibanggakan keluarga Ming. Kultivasinya sangat kuat, dan kecantikannya tak tertandingi. Setengah dari pria di sekte naga ilahi memperlakukan wanita ini sebagai kekasih impian mereka. Bagaimana dengan separuh lainnya? Kincuan bertanya. He he, separuh lainnya. Aku merasa dekan kita yang paling cantik. Cahaya putih terkekeh. Cahaya putih memandang Kincuan sambil tersenyum. Mereka tahu bahwa hubungan antara Kincuan dan Raja Iblis tidak biasa. Lagi pula, terakhir kali mereka melihat keduanya saling berpelukan, mereka sangat terkejut hingga bola mata mereka hampir copot. Ayo pergi, kita tidak ada hubungannya. Ayo kita lihat. White Light menarik Kincuan, tidak membiarkan Kincuan memiliki kesempatan untuk menolak. Ini adalah salah satu dari sembilan akademi, salah satu dari halaman air akademi lima elemen. Akademi lima elemen adalah yang terbesar di antara sembilan akademi. Salah satu dari akademi lima elemen, halaman riak air, jauh lebih besar daripada akademi cahaya dan kegelapan. Dan saat ini, di alun-alun halaman riak air akademi lima elemen, seorang pria tampan sedang memegang karangan bunga segar, sepertinya menunggu seseorang. Pria yang pernah dilihat Kincuan ini sebelumnya. Itu adalah Chang He Tu. Chang He Tu, hentikan angan-anganmu. Orang yang berbicara adalah Ming Lang. Ekspresi Ming Lang sangat jelek. Dia sangat tidak senang dengan Chang He Tu. Pihak lain lebih kuat darinya dalam setiap aspek, menekannya dalam setiap aspek. Sekarang, dia benar-benar mengejar peri keluarga Ming mereka, Ming Ruo Shen. Ini membuatnya sangat tidak bahagia. Bagaimanapun, dia tidak ingin Ming Ruo Shen menikah dengan Chang He Tu. Aku tidak ingin memukul orang. Jangan memaksaku untuk memukulmu. Bahkan jika kamu berasal dari keluarga Ming, aku akan tetap memukulmu. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, pergilah. Chang He Tu berkata dengan ringan. Tanpa hambatan, jejak keliaran, jejak ketenangan. Ini adalah pria yang percaya diri dan liar. Ini adalah pria dengan kemampuan, dan juga pria dengan pesona. Banyak wanita di sekitarnya memandang Chang He Tu dengan tatapan penuh cinta. Ming Lang dengan dingin mendengus, wishful thinking. Saat ini, beberapa wanita muncul di depan orang banyak. Lihat, Ming Ruo Shen ada di sini. Apa yang kamu tahu, dia tidak ada di sini. Ming Ruo Shen hanya lewat. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Chang He Tu dapat mengundang Ming Ruo Shen keluar? Sangat cantik, sangat cantik. Terlalu cantik. Dia adalah Dewi Hatiku. Tak tertandingi di generasinya, sangat cantik. Kincuan juga melihat Ming Ruo Shen. Meskipun dia telah melihat banyak keindahan, dan semuanya menakjubkan, dia masih sedikit terkejut. Wanita ini benar-benar berbeda dari yang lain. Kincuan pertama kali melihat sosok pihak lain. Karena sosoknya sangat bagus, sosoknya sangat menarik. Itu sangat sempurna, sangat menggoda. Itu adalah jenis yang bisa menyalakan api hanya dengan satu pandangan. Dadanya kencang dan lancip. Bahkan melalui pakaiannya, orang bisa melihat bahwa itu adalah bentuk rebung yang paling indah. Melihatnya untuk waktu yang lama akan membuat orang merasa tidak bisa mengendalikan diri. Kakinya ramping dan lurus. Pantatnya yang bundar tidak montok, tetapi bulat dan montok hingga membentuk busur yang menarik perhatian dengan pinggangnya. Dari leher hingga tulang selangka, bahu, pergelangan tangan. Detail ini sangat sempurna. Rambut hitam legamnya dengan santai menutupi bahunya. Kulitnya seperti batu giyok, halus dan lembut. Ketika Kincuan melihat mata wanita ini, dia sedikit terkejut. Ini adalah sepasang mata yang bersih. Dia seperti wanita yang tidak tahu jalan dunia. Berdiri di depannya, orang akan merasa dirinya kotor. Apakah itu hati atau penampilan, semuanya kotor. Perasaan seperti ini sangat kuat. Temperamen yang murni, dan sosok yang sangat baik. Tidak heran dia bisa setara dengan Raja Iblis. Dia benar-benar bisa dianggap tak tertandingi di dunia. Bagaimana, bukankah itu sangat cantik? Cahaya putih terkekeh. Kincuan menganggupkan kepalanya. Banyak orang di sekitarnya tercengang. Saat ini, Chang He Tu tersenyum dan berjalan mendekat. Aku menyukaimu. Aku akan memberikannya padamu. Chang He Tu tersenyum dan berkata, lalu menyerahkan bunga di tangannya. 1233 Banyak orang melihat Chang He Tu dan Ming Ruo Shen. Orang-orang di sekitarnya memandang Ming Ruo Shen dengan kekaguman di mata mereka. Kemudian, mereka memandang Chang He Tu dengan cemburu dan berharap Ming Ruo Shen tidak akan menerimanya. Terkadang, hati manusia seperti ini. Apa yang tidak bisa mereka miliki, tidak ada yang bisa memilikinya. Ini adalah hasil terbaik. Ming Ruo Shen sangat tenang, seolah dia tidak melihat Chang He Tu. Namun, Chang He Tu telah mengulurkan bunga di depannya. Kincuan tersenyum dan melihat pemandangan itu. Chang He Tu sangat bodoh. Dia ingin mengaku pada seorang gadis dan melakukan tindakan santai. Ini juga tergantung pada siapa dia mengaku. Jika itu gadis lain, mungkin itu akan berhasil. Tapi kepribadian gadis ini. Ming Ruo Shen memandangi bunga-bunga itu dan kemudian ke Chang He Tu. Maaf, aku tidak mengenalmu. Suaranya lembut dan bersih, seolah transparan. Renyah, dingin, dan malas. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan. Mendengarnya terasa lembut dan nyaman. Banyak orang mabuk. Kincuan sekarang mengerti mengapa begitu banyak orang ada di sini. Hanya mendengarkan kata-kata gadis ini adalah kenikmatan yang bagus. Chang He Tu tertegun. Dia adalah Chang He Tu, tapi dia tidak mengenalnya. Bagaimana itu mungkin? Dia pasti melakukannya dengan sengaja. Dia tersenyum dan berkata, Nama saya Chang He Tu. Apakah kamu menyukainya? Maaf, saya tidak mengenal Anda. Ada yang harus saya lakukan. Ming Ruo Shen berkata dengan acuh tak acuh. Chang He Tu sedikit malu. Dia telah mengejar banyak gadis, tetapi tidak satupun dari mereka mudah. Meskipun gadis ini cantik, dia tetaplah seorang gadis. Selama dia seorang gadis, dia akan memiliki caranya sendiri. Ruo Shen, aku manusia. Sang He Tu berkata dengan lembut. Minggir, juga. Aku tidak mengenalmu. Jangan panggil namaku. Suara Ming Ruo Shen menjadi dingin. Ekspresi Chang He Tu langsung berubah jelek. Dia adalah putra surga yang sombong, dan ada begitu banyak orang di sekitarnya. Ini membuatnya kehilangan muka. Dia sangat menghargai wajahnya. Dia memandang Ming Ruo Shen dengan ekspresi jelek. Kamu tidak ingin memberiku wajah. Chang He Tu mengerutkan kening. Ming Ruo Shen sangat marah hingga dia tertawa. Kenapa aku harus memberimu wajah? Karena aku Chang He Tu. Chang He Tu berkata dengan lembut. Seolah-olah namanya sangat terkenal. Bahkan, namanya sangat terkenal di Sekte Naga Ilahi. Bahkan beberapa tetua mengetahui keberadaannya. Belum pernah mendengar tentang dia. Setelah mengatakan itu, Ming Ruo Shen bersiap untuk pergi. Berhenti di situ. Kamu tahu aku. Aku tidak cukup baik untukmu. Aku menyukaimu dan aku tahu kamu juga menyukaiku. Kamu tidak harus seperti ini. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Chang He Tu berkata dengan serius. Mata kincuan melebar. Chang He Tu ini jenius, tapi bukankah narsismenya sudah tidak bisa disembuhkan? Dia sakit parah. Ming Ruo Shen sedikit mengernyit dan melihat peta sungai Tibet. Apakah aku mengatakan bahwa kamu bodoh? Apakah ada yang pernah mengatakan bahwa Anda bodoh? Kalimat ini langsung menusuk ke dalam pikiran Chang He Tu, terus berulang seperti kutukan. Apa maksudmu? Wajah Chang He Tu menjadi lebih jelek. Chang He Tu adalah seorang cao finis laki-laki. Di luar, wanita harus memberikan wajah pria. Dia merasa bahwa Ming Ruo Shen adalah wanitanya, tetapi sekarang, wanita itu tidak memberinya wajah. Ini membuatnya sedikit marah. Apa maksudmu? Sepertinya kamu cukup bodoh. Melihatmu membuatku merasa tidak nyaman. Jadi, tolong jangan muncul di hadapanku. Setelah mengatakan itu, Ming Ruo Shen pergi. Kata-kata Ming Ruo Shen sangat jelas. Namun, dia meremehkan narsisme Chang He Tu. Kau merasa tidak nyaman melihatku. Bagaimana mungkin? Aku sangat tampan dan jantan. Bagaimana bisa kamu tidak menyukaiku? Anda mengatakan itu dengan sengaja. Bukan. Anda melakukannya untuk menarik perhatian saya. Bukan. Anda tidak harus seperti ini. Saya menyukai Anda juga. Mari kita bersama. Oke. Chang He Tu mabuk. Kincuan merasa datang ke sini hari ini tidaklah buruk. Senang bisa melihat pertunjukan yang bagus. Sial. Hari ini aku akhirnya melihat apa artinya tidak tahu malu. Bukan hanya tak tahu malu. Aku merasa para jenius sebenarnya bodoh. Tiba-tiba aku merasa dia sangat bodoh. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kakakku He Tu bisa seperti ini? Pasti wanita itu, Ming Ruo Shen. Itu semua karena dia, kakak He Tu menjadi bodoh. Kata seorang wanita dengan marah. Kamu sebodoh Chang He Tu, kata seorang pria kepada wanita itu. Chang He Tu, laki-laki ini bilang kamu bodoh. Tiba-tiba wanita itu berteriak dan menunjuk ke arah laki-laki itu. Pria itu ketakutan setengah mati. Dia menutupi kepalanya dan melarikan diri dengan cepat. Namun, Chang He Tu sedang tidak ingin mempedulikan hal ini. Dia masih menatap Ming Ruo Shen dengan penuh kasih sayang. Ming Ruo Shen tidak merasa tidak nyaman sekarang. Dia merasa jijik. Dia tidak memiliki kekuatan untuk membedakan dirinya dari Chang He Tu. Dia dan wanita lainnya langsung pergi. Kamu tidak bisa pergi. Kamu belum memberiku jawaban. Kamu belum menerima bunga yang kuberikan padamu. Banyak orang ingin maju dan mengatakan sesuatu, tetapi Chang He Tu sangat berbahaya sekarang. Tidak ada yang mau pergi dan mencari masalah atau bahkan mempertaruhkan nyawa mereka. Orang-orang sepertimu menjijikkan bagiku. Kamu sangat menyedihkan, sangat menyedihkan, kata Ming Ruo Shen dan pergi. Kali ini, Chang He Tu tidak menghentikan Ming Ruo Shen. Hanya ada satu kalimat di benaknya. Orang sepertimu menjijikkan bagiku. Kamu sangat menyedihkan. Jika dia tidak bisa memberikan pukulan pada narsismenya yang kuat sebelumnya, kali ini benar-benar berhasil. Dia bisa melihat bahwa Ming Ruo Shen tidak bercanda. Dia benar-benar merasa jijik padanya. Apakah dia sangat menyedihkan? Sangat menyedihkan. Ya, Saudara He Tu sangat menyedihkan. Mari menghibur Saudara He Tu. Apakah lupa kapan terakhir kali dia menamparmu? Chang He Tu menjijikkan melihatmu. Seorang wanita mencibir. Aku baru saja mengatakan. Aku merasa jijik melihat Chang He Tu sekarang. Dia bukan laki-laki. Beberapa orang dari keluarga Zhang datang dan memanggil Chang He Tu pergi. Pada akhirnya, Chang He Tu tampaknya sudah sadar. Dia tidak tahu mengapa dia seperti itu sebelumnya. Wajahnya sangat jelek dan sedikit pucat. Kincuan menonton pertunjukan yang bagus dan pergi dengan Fatih White Light. Sudah waktunya makan siang. Bagaimana? Ming Ruo Shen cantikkan. Cahaya putih tertawa. N. Tidak buruk. Kincuan tertawa. Ayo pergi dan makan. Aku tidak sebaik kakak. Aku akan mentraktirmu ke restoran. Kata Cahaya putih. Mereka bertiga tidak berdiri pada upacara dan langsung pergi ke restoran keluarga Ming. Itu adalah tempat Kincuan pergi terakhir kali. Setelah masuk, dia menemukan bahwa itu sudah diperbaiki. Tindakan ini sangat cepat. Dia menemukan tempat duduk dan memesan. Terkadang itu kebetulan. Ming Ming tidak jauh. Saat mereka berdua bertemu, Kincuan tertawa. 1234. Ming Lang kesal saat melihat Kincuan. N. Kincuan melihat sebuah meja tidak jauh dari sana. Chang Hetu dan beberapa orang lainnya sedang makan di sana, tetapi dia tidak melihat Tuan Muda Chang. Tidak hanya itu, ada meja lain di dekatnya, dan beberapa orang di sana juga sangat menarik perhatian. Ketika cahaya putih melihat ke arah mana Kincuan memandang, dia tersenyum dan berkata, Di mana keluarga Luo? Mereka semua adalah keluarga andalan Sekte Naga Ilahi. Meskipun tampaknya penatua pertama keluarga Ming adalah penatua pertama keluarga Ming, ini keluarga tidak jauh lebih lemah dari keluarga Ming. Jika mereka benar-benar bertarung, kedua belah pihak akan menderita. Kincuan tidak terkejut. Tidak mungkin Sekte Naga Ilahi yang begitu besar menjadi harmonis, dan sulit bagi satu keluarga untuk mendominasi. Saat ini, Kincuan hanya berhubungan dengan beberapa anak muda. Pemuda berpakaian hitam yang duduk di tengah meja itu seperti balok es. Dia tidak tersenyum, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin. Matanya tidak memiliki jejak emosi, dan dingin sampai ke tulang. Duduk di sana, dia tidak cocok dengan orang-orang di sekitarnya. Ada sangat sedikit orang di lantai ini hari ini. Banyak orang pergi setelah melihat orang-orang ini datang karena mereka tahu bahwa orang-orang ini memiliki sesuatu untuk didiskusikan. Ketika saatnya tiba, daripada diusir, lebih baik pergi lebih awal dan masih punya muka. Ming Ruo Shen datang. Sebagai orang nomor satu generasi muda keluarga Ming, meskipun dia seorang wanita, dia tetap harus datang. Chang He Tu, Ming Ruo Shen, and Luo Han. Anak-anak muda dari tiga keluarga telah datang, dan masih ada satu lagi yang hilang. Keluarga Xia. Keluarga Xia adalah keturunan pemimpin sekte. Pemimpin sekte naga ilahi telah menghilang selama 200 tahun, dan keluarga Xia telah jatuh. Namun, mereka masih merupakan keturunan dari keluarga pemimpin sekte. Pemimpin sekte baru pergi selama 200 tahun, dan belum mati, jadi orang-orang ini masih harus menghormati keluarga Xia. Kecuali mereka bisa mendapatkan berita tentang kematian pemimpin sekte, mereka tidak akan berani mengincar keluarga Xia. Dia ada di sini, Xia Qing Feng ada di sini. Sekelompok orang berjalan ke restoran. Berjalan di depan adalah seorang pemuda. Dia memiliki wajah yang tampan dan santai. Dia memiliki senyum tipis di wajahnya saat dia menangkupkan tangannya ke arah yang lain. Maaf, saya terlambat. Saat ini, selain mereka berempat, hanya ada meja kincuan. Jaraknya sedikit lebih jauh, tapi tidak terlalu jauh. Kenapa kalian bertiga tidak pergi? Kata Minglang. Kincuan dan yang lainnya terus makan. Fatih and White Light memandang kincuan. Kincuan adalah tulang punggung mereka, dan mereka tahu bahwa kincuan kuat. Mereka bertiga tidak takut pada orang-orang ini, jadi mereka sangat tenang. F.A.S.T. Apakah kalian bertiga tuli? Cepat enyahlah. Minglang memiliki sedikit kebencian di dalam hatinya dan berkata dengan tidak sopan. Bodoh, aku belum makan sampai kenyang. Untuk apa kau berteriak? Kincuan memandang Minglang dengan jijik dan tertawa. Dia, dan melanjutkan makan. Jangan mempersulit dirimu sendiri. Tidak ada tempat untukmu di sini. Kamu tidak perlu membayar makanannya. Ayo pergi. Minglang menahan amarahnya dan berkata. Pindah ke samping. Aku akan pergi begitu aku kenyang. Beraninya seorang pesuruh mondar-mandir di sini. Keluarga Ming benar-benar tidak tahan lagi. Suara kincuan tidak keras, tapi cukup lembut untuk didengar semua orang. Wajah Minglang memerah. Itu adalah efek dari ki dan darahnya yang bergolak. Apakah dia menjadi pesuruh? Minglang, kamu harus merenung. Kata Mingruo Chen. Minglang hendak bergerak, tapi Mingruo Shen menenangkannya. Ya ya. Kata Mingruo Chen. Minglang hendak bergerak, tapi Mingruo Shen menenangkannya. Ya ya. Kincuan terus makan. Setelah selesai, dia memanggil pelayan dan meja lain disajikan. Ini adalah tamparan di wajah. Itu adalah tamparan di wajah Minglang. Mingruo Shen adalah anggota klan Ming, jadi tentu saja, dia kehilangan muka di mata orang luar. Namun, Mingruo Shen sangat tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Kincuan, white light, dan Fatih mengobrol sambil makan. Makanan di sini menjijikan, kata Fatih. Ya, anggurnya juga menjijikan. Cahaya putih setuju. Mari kita selesaikan saja, kata Kincuan. Katakan, apa bagusnya wanita? Mengapa pria menyukai mereka, kata Fatih. Fatih adalah orang yang aneh. Antara makanan dan wanita, dia pasti akan memilih makanan. Kata-kata Fatih membuat mulut banyak orang berkedut. Mereka semua menajamkan telinga mereka untuk mendengarkan. White light memikirkannya dan berkata, Apa bagusnya wanita? Kamu bisa makan roti daging. Engah-engah. Banyak orang meludah. Secara alami, banyak orang tahu apa yang dia maksud. Mereka semua menundukkan kepala dan berpura-pura makan. Kincuan memandang mereka berdua, dan seringai muncul di wajah Fatih. Kincuan terdiam. Kedua orang ini. Terutama Fatih. Meskipun dia sederhana dan jujur, dia bukan tipe kayu. Saya ingin mengambil tempat pertama dalam kompetisi ini. Kondisi apa yang Anda miliki? Kata Luhan. Kincuan tertegun. Kompetisi ini bisa seperti ini. Tapi memikirkannya, itu adalah kompetisi untuk sumber daya. Secara alami, ada trik. Meskipun itu adalah kompetisi antara sembilan akademi, orang-orang ini adalah yang terbaik dari generasi muda. Mereka berempat pada dasarnya bisa menentukan empat besar. Setengah kilogram cairan kristal roh, kata Zhang He Tu. Zhang He Tu, kamu meminta terlalu banyak. Apa menurutmu aku takut padamu? Baiklah, mari kita lihat siapa yang lebih baik, kata Luhan Dingin. Saya hanya ingin dua gram cairan kristal roh, kata Xia King Feng. Oke, Luhan setuju. Kalau begitu aku juga ingin dua gram cairan kristal roh, kata Ming Ruo Shen. Oke. Spirit kristal marau adalah hal yang baik. Hanya tambang batu kristal roh kelas atas terbaik yang memiliki jumlah kecil. Itu sangat berguna untuk kultivasi, pemurnian, alkimia, artefak pemurnian, dan sebagainya. Kaka, jika kita mengalahkan semua orang pada akhirnya, apakah spirit kristal marau liquidnya akan dianggap sia-sia? Kata Fatih. Kesunyian. Adegan itu sangat sunyi. Tidak ada suara di sekitar. Kincuan memikirkannya dan berkata, mungkin dia akan memberi kita cairan kristal roh. Adegan itu agak aneh. Semua orang memandang kincuan dan dua lainnya, tetapi mereka bertiga sedang makan dan berbicara, tidak peduli dengan yang lain. Wajah Luo Han jelek. Dia berdiri dan perlahan berjalan ke sisi kincuan. Enyahlah. Diam, itu masih sunyi senyap. Fatih and White Light memandang kincuan dan bahkan tidak memandang Luo Han. Kincuan melirik mereka dan kemudian menatap cahaya putih. Kakak putih, aku harus merepotkanmu untuk mengusirnya. White Light memikirkannya, tidak masalah, kamu harus membantuku meningkatkan kekuatanku, kalau tidak aku tidak bisa melakukannya. Kincuan mengangguk. Posisi Dewa Bunga 11. Formasi 5 elemen Sein Buddha. Kincuan takut efeknya tidak bagus, jadi dia malah mengaktifkannya. Suwa. White Light memegang belati seputih salju di tangannya. Itu hampir transparan di bawah sinar matahari dan tidak bisa dilihat tanpa melihat dengan hati-hati. Bayi guang bergerak dan belatinya menebas. Wajah Luo Han menjadi dingin dan energi dingin di sekitarnya tiba-tiba meletus. Selama seseorang memasuki jarak tertentu dari Luo Han, mereka akan terpengaruh. Tubuh mereka akan menegang, kecepatan mereka akan melambat, dan reaksi mereka akan melambat. Energi dingin yang ekstrim. Ini adalah salah satu teknik Luo Han. Itu menghabiskan banyak energi tetapi sangat kuat. Menunggu kematian. 1235. Luo Han bergegas menuju cahaya putih. Dalam jangkauan udara yang sangat dingin ini, dia secara alami tidak terpengaruh. Kecepatannya sangat cepat, dan kemanapun dia lewat, jalur es putih tertinggal. Sungguh udara dingin yang kuat. Sua. Kincuan langsung mengaktifkan formasi lima elemen Buddha suci, posisi api. Energi api yang sangat besar memenuhi udara dan melilit cahaya putih, langsung menyebarkan udara dingin di sekelilingnya. Kecepatannya juga pulih, dan dia tidak terpengaruh. Belati di tangannya menyala. Kecepatan white light terlalu cepat. Dia awalnya berada di alam semi bijak, dan begitu pula para jenius kebanggaan surga ini. Selain itu, white light awalnya berjalan di jalur penyembunyian dan kecepatan. Sekarang, dengan penguatan posisi dewa formasi Kincuan, kecepatannya tiba-tiba mengalami lompatan kualitatif. Bahkan jika dia jauh lebih rendah dari orang-orang ini dan Luohan sebelumnya, tapi sekarang, dalam hal kecepatan dan kekuatan, dia pasti melampaui Luohan, dan bahkan melampaui banyak hal. Untuk seorang asasin, jika kecepatannya benar-benar bisa melampaui lawannya, maka tidak ada keraguan bahwa dia akan menang dalam pertarungan. Engah. Bunga darah terbang keluar. Luohan telah menang. Seseorang harus mengatakan bahwa Luohan ceroboh, tetapi meskipun demikian, dia tidak berpikir bahwa dia akan terluka. Dia tidak menyangka kecepatan lawan begitu cepat. Wajahnya tiba-tiba menjadi lebih panjang dan lebih dingin, dan aura di tubuhnya tiba-tiba meletus. Armor S dingin. Udara dingin berkumpul di sekujur tubuhnya, dan tiba-tiba memadat menjadi baju besi es di tubuhnya. Udara dingin mengepul, dan kabut putih dingin membuat seluruh tubuhnya dalam keadaan kabur. Udara dingin masih terus meningkat. Tombak ular perak jiwa es. Ular pada awalnya adalah makhluk dingin, dan tombak ular perak jiwa es ini dikatakan dimurnikan dari tombak ular perak jiwa es. Serangannya membawa kekuatan es dingin yang kuat, seolah bisa membekukan jiwa seseorang. Dengan tombak ular perak jiwa es di tangan, kekuatan Luohan meningkat pesat, dan sosoknya telah menjadi dunia es dan salju. Di atas es dan salju ini, kecepatannya sangat, sangat cepat. Tiba-tiba, cahaya putih tidak memiliki keuntungan untuk dibicarakan. Tapi dia tidak bisa dikalahkan untuk sementara waktu. Kekuatan white light jauh lebih lemah dari lawannya. Bahkan jika Kincuan menggunakan posisi dewa formasi untuk menebusnya, itu paling banyak seri. Namun, hasil ini cukup membuat mata banyak orang melotot. Siapa Luohan? Keberadaan puncak generasi muda. Siapakah cahaya putih? Dia baru saja tiba di sekte naga ilahi, tapi dia benar-benar bertarung imbang seperti ini. Adegan itu kembali sunyi. Setelah seperempat jam, kedua belah pihak masih terikat. Terlebih lagi, belati white light sangat menakutkan. Bahkan jika lawan memiliki armor of ice, dia tidak berani mengambil resiko. White light menggunakan lunar shadow slas di tengah pertarungan, yang bisa menembus armor of ice lawan. Pertempuran berhenti. Luohan tidak kalah, tapi tidak ada bedanya dengan kalah. Lagi pula, ada kesenjangan besar antara status mereka. Luohan sudah kalah. Apalagi, ada tiga orang di sisi lain, dan terlihat jelas ada kakak laki-laki di antara mereka. Apakah kakak laki-laki ini lebih kuat dari orang ini? Kakak, aku terlalu pengecut. Aku tidak bisa mengalahkannya. White light berkata dengan sedih. Kalimat ini membuat mulut Luohan berkedut. Apa yang dia maksud dengan, kamu terlalu pengecut? Anda tidak memukul saya, tapi saya juga tidak memukulnya. Apakah itu berarti aku juga seorang pengecut? Tiba-tiba, dia merasa tidak bahagia. Terganggu. Bukan hanya dia, tetapi banyak orang lain juga kesal. Awalnya, mereka adalah empat orang terkuat dari generasi muda sekte naga ilahi. Tapi sekarang, setidaknya ada dua, atau bahkan tiga lagi. Oke, ayo pergi. Aku tidak puas dengan makanannya. Lain kali, cari tempat makan yang enak. Kincuan berdiri dan berkata. Begitu saja, Kincuan dan dua lainnya pergi. Ada pun apa yang terjadi setelah itu, dia tidak tahu. Tidak ada yang tahu bagaimana masalah ini menyebar. Luohan dikalahkan oleh pendatang baru. Rumor ini agak palsu, tetapi sebenarnya, secara relatif, Luohan tidak berbeda dengan kegagalan. Selama periode waktu ini, banyak orang ingin menemukan cahaya putih untuk diperdebatkan karena mereka tidak berani menemukan Luohan untuk diperdebatkan. Lagi pula, Luohan terlalu muram, jadi mereka ingin mencari pendatang baru. Terutama beberapa, senior, dari sekte Naga Ilahi. Ini adalah kualifikasinya. Lagi pula, mereka sudah lama berada di sekte Naga Ilahi, jadi mereka merasa sedikit lebih baik daripada para pendatang baru. Dalam waktu kurang dari sehari, White Light menerima tidak kurang dari 10 surat tantangan. Itu adalah tantangan, spar normal. Menang atau kalah tidak ada hubungannya dengan itu. Itu adalah jenis pertandingan persahabatan. White Light tentu saja tidak setuju. Dia tidak bisa diganggu untuk berpartisipasi dalam pertarungan semacam ini tanpa manfaat apapun. Selain itu, orang-orang ini memendam niat buruk dan hanya ingin meminjam kekuatannya. Tetapi bahkan jika Anda tidak berpartisipasi, itu tidak berarti bahwa beberapa orang akan berhenti. Nyatanya, ada seseorang bernama Hu Zhonghai. Meski jaraknya masih cukup jauh dari Luohan dan yang lainnya, dia juga sosok yang terkenal di kalangan generasi muda. Ada juga banyak orang berkumpul di sekelilingnya. Dia tidak percaya bahwa White Light bisa mengalahkan Luohan. Oleh karena itu, dia mengeluarkan surat tantangan kepada White Light, tetapi White Light tidak menjawab. Ini membuat Hu Zhonghai tidak senang. Bukankah ini mulai membiarkan orang memulai rumor? White Light sama sekali bukan tandingan Luohan. Ini adalah rumor. Cahaya putih tidak berani menerima tantangan Hu Zhonghai. Dia takut, takut reputasi palsunya hilang. Ini pembohong. Cahaya putih, aku akan menunggumu di panggung bela diri Sekte Naga Ilahi selama tiga hari. Jika kamu tidak datang, maka itu berarti kamu takut dan bukan tandinganku, Hu Zhonghai. Kamu adalah orang yang tercelah yang menipu dunia untuk mendapatkan ketenaran. White Light juga tersenyum. Dia memandang kincuan dan berkata, orang ini benar-benar orang yang tercelah. Ya, sebenarnya, semua orang bisa mengatakan bahwa Hu Zhonghai adalah orang yang hina, tapi cara ini bisa membuat orang marah. Kakak, menurutmu apa yang harus aku lakukan? Cahaya putih berkata sambil tersenyum. Berurusan dengan orang-orang tercelah, semakin kamu bertengkar dengannya, semakin dia akan memanjat tiang. Cara terbaik untuk menghadapinya adalah dengan mengabaikannya, kata kincuan sambil tersenyum. Bukankah kamu mengatakan untuk menunggu selama tiga hari? Biarkan dia menunggu, biarkan dia menyebarkan desas-desus. Tapi kakak, kamu harus membantuku ketika instruktur Hu Jiuyuan bersaing. Pada saat itu, itu akan menjadi waktu untuk membuatnya merasa terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya, kata White Light sambil terkekeh. Baiklah, kincuan tersenyum. Hu Zhonghai ini benar-benar habis-habisan. Pada pagi hari pertama, dia berdiri di panggung bela diri sangat awal. Tidak hanya itu, dia bahkan mendirikan sebuah papan besar, menantang White Light. Menunggu tiga hari. Banyak orang sebenarnya sudah mengetahui berita ini sejak lama, tetapi ketika mereka melihat Hu Zhonghai benar-benar berdiri di sana dengan mata tertutup, berpura-pura menjadi seorang ahli, seorang ahli. Ah, orang bodoh ini benar-benar berpikir bahwa dia adalah orang yang hebat, ingin mengambil keuntungan saat melihat peluang. Seseorang berkata dengan suara rendah. Turunkan suaramu. Meskipun kekuatan Hu Zhonghai tidak sebaik kelompok Luohan, dan bahkan ada sekelompok orang yang lebih kuat dari Hu Zhonghai, orang-orang seperti Hu Zhonghai adalah orang-orang tercelai yang suka mengambil keuntungan, dan bahkan jenis orang hina yang suka pamer setelah mengambil keuntungan. Apakah menurutmu cahaya putih akan keluar untuk bertarung? Apakah dia keluar atau tidak, tujuan Hu Zhonghai akan tercapai. Mulai dari berdiri di sini, dia telah mencapai tujuannya. Itu benar. Jika cahaya putih datang dan Hu Zhonghai kalah, tidak masalah. Lagi pula, cahaya putih mengalahkan Luohan, jadi jika dia kalah, dia akan berada di level yang sama dengan Luohan. Jika dia menang, maka itu akan menjadi lebih luar biasa. Jadi apapun yang terjadi, dia harus mengambil keuntungan. 1236. Light Light secara alami tidak akan pergi. Satu hari, dua hari berlalu. Sekarang, semua orang tahu bahwa Hu Zhonghai ingin menantang cahaya putih di panggung bela diri, tetapi cahaya putih tidak menerima tantangan itu. Beberapa orang mengatakan bahwa White Light takut. Beberapa orang mengatakan bahwa cahaya putih diremehkan untuk bertarung. Beberapa mengatakan bahwa Hu Zhonghai keras kepala, sementara yang lain mengatakan bahwa Hu Zhonghai adalah orang yang keji. Bagaimanapun, ada banyak hal untuk dikatakan. Mulut setiap orang secara alami memiliki banyak hal untuk dikatakan. Mulut tumbuh di tubuh orang lain, jadi mereka bisa mengatakan apapun yang mereka mau. Hu Zhonghai sangat tenang. Sepertinya ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal seperti ini. Jika dia ingin mendapatkan sesuatu, dia harus mampu menahan kesepian, menahan gosip, dan berkulit tebal. Akan lebih baik jika dia tidak tahu malu. Dia memiliki pemahaman mendalam tentang dao ini, dan sekarang dia pasti bisa dianggap telah menyelesaikan masa magangnya. Tentu saja, dia juga berperan dalam diskusi tersebut. Kebanyakan dari mereka memuji dia karena baik, mengatakan bahwa dia kuat, mengatakan bahwa dia memiliki karakter yang tegas, bahwa dia tidak takut pada kesulitan, dan bahwa dia berani dalam mengejar seni bela diri. Tiga hari berlalu, diskusi tampaknya menjadi lebih sengit. Apalagi Hu Zhonghai ini masih punya beberapa cara. Pada akhirnya, setidaknya setengah dari orang-orang tersebut benar-benar mengatakan bahwa Hu Zhonghai adalah orang yang berani menantang. Selain itu, banyak orang juga merasa bahwa White Light memiliki reputasi, yang tidak pantas dan tidak berani menghadapi tantangan tersebut. Lagi pula, Hu Zhonghai telah berdiri di sana selama tiga hari penuh. Jika itu orang lain, mereka setidaknya akan mencoba menghadapinya. Lagi pula, membuat seseorang menunggu selama tiga hari penuh juga membuat banyak orang merasa bahwa Hu Zhonghai gigih dan berani. Sebelum diskusi meredah, Turnamen Seni Bela Diri dari Sembilan Akademi akan segera dimulai. Banyak orang sudah mulai membahas Turnamen Seni Bela Diri. Turnamen Bela Diri Sembilan Akademi ini membuat diskusi terhubung dengan tantangan Hu Zhonghai terhadap Cahaya Putih. Turnamen Bela Diri dari Sembilan Akademi ada di sini. Apa menurutmu Cahaya Putih akan berpartisipasi dalam kompetisi? Iya, jika dia ingin berpartisipasi, Hu Zhonghai bisa pergi ke sana. Iya, Hu Zhonghai menunggu selama tiga hari untuk menantang White Light. Kali ini, keinginannya akan terkabul. Aku ingin tahu apakah White Light akan berpartisipasi. Jika tidak, maka Hu Zhonghai tetap tidak akan bisa menantangnya. Saya dapat memberi tahu Anda bahwa White Light berpartisipasi, kata seseorang. Apa kamu yakin? Tentu saja. Bagaimanapun, beberapa orang mempercayainya dan beberapa orang tidak. Itu tentang apakah White Light akan berpartisipasi dalam Turnamen Sembilan Akademi, tapi itu semakin dekat dan semakin dekat dengan Turnamen Sembilan Akademi. Trio Kincuan dan White Light berkultivasi dengan sangat keras. White Light dan Fatih sangat pekerja keras. Tianzi mereka sangat bagus, tapi dia masih pekerja keras. Kincuan memiliki beberapa pil obat khusus di tangannya, misalnya kebangkitan garis keturunan. Pil obat semacam ini sangat berharga, karena tidak peduli levelnya, dari rendah ke tinggi, hanya bisa digunakan sekali. Pil obat tingkat rendah juga sangat berharga, dan tingkat kincuan tidak terlalu tinggi, tetapi efek sebenarnya sangat kuat. Fisik pertempuran babi naga Fatih telah menembus ke alam berikutnya. Ini membuat Fatih sangat bersemangat, dan dia semakin memuja kincuan. Awalnya, kemampuan kincuan membuat makanan lezat sudah mengejutkan Fatih. Dalam kehidupan Fatih, makan adalah prioritas utama. Bahkan godaan kultivasi tidak bisa dibandingkan dengan makan, dan masakan kincuan secara alami tidak perlu dikatakan lagi. Setelah memakan makanan lezat yang dibuat oleh kincuan, Fatih merasa bahwa dia tidak bisa lagi meninggalkan kincuan dalam hidup ini. Ada juga Raja Iblis. Raja Iblis pada dasarnya tinggal di tempat kincuan, tetapi tidak ada yang terjadi. Mereka hanya tidur bersama. Dia berkata bahwa dia menyukai pelukan kincuan. Itu sangat hangat, sangat padat, dan membiarkannya tidur dengan sangat damai. Dia tidur sangat nyenyak, tetapi kincuan tidur sangat kusut, tetapi dia bisa terbiasa setelah beberapa hari. Meski tidak terjadi apa-apa, dia juga bisa memuaskan nafsu makannya. Kincuan memandang Raja Iblis. Dia juga seorang wanita yang kesepian, sendirian, dan sekarang dia mungkin satu-satunya orang yang paling dekat dengannya. Melihat wajah cantik yang tertidur pulas, entah kapan cintanya pada wanita itu mulai meningkat. Cinta adalah cinta, tidak peduli apa alasannya, itu adalah cinta. Cinta itu sangat egois, tapi cinta juga sangat hebat. Kincuan tahu bahwa dia mencintainya, karena ini sudah menjelaskan semuanya. Yang harus dia lakukan adalah mencintainya dengan baik, biarkan dia merasakan cintanya, dan biarkan dia tidak merasa sendirian, tidak merasa kesepian, dan dengan senang hati menemaninya setiap hari. Kincuan ingat bahwa dia bertanya apakah dia punya anak. Faktanya, dia tahu bahwa Raja Iblis tidak akan menanyakan pertanyaan ini tanpa alasan. Raja Iblis tanpa sadar meremas kepelukan Kincuan, menemukan posisi yang nyaman. Penampilannya saat ini membuat Kincuan merasa sangat imut. Waktu berlalu dengan cepat, dan sebelum dia menyadarinya, kompetisi seni bela diri dari sembilan akademi telah tiba. Ini adalah pertama kalinya Kincuan berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri skala besar setelah datang ke Sekte Naga Ilahi. Kompetisi seni bela diri dari sembilan akademi biasanya diadakan setahun sekali, dan kali ini merupakan siklus lima tahunan. Kompetisi seni bela diri mewakili distribusi sumber daya. Banyak sumber daya memiliki siklus satu tahun, tetapi ada juga lima atau sepuluh tahun. Kali ini, kompetisi seni bela diri akan membagikan beberapa sumber daya yang dimaksudkan untuk lima atau sepuluh tahun. Beberapa sumber daya, seperti sumur Nagaki yang digunakan Kincuan, hanya dapat digunakan setelah tiga tahun. Namun, sebagian dari sumber daya tersebut akan disederhanakan, sehingga beberapa sumber daya yang dimaksudkan untuk lima atau sepuluh tahun dapat digunakan setiap tahun. Sebelumnya, ketika Luohan dan yang lainnya sedang mendiskusikan siapa yang akan menjadi juara, sebenarnya untuk sumber daya yang hanya dapat digunakan setiap sepuluh tahun sekali. Namun, beberapa cabang akan menerima perawatan khusus, seperti ahli jimat, ahli susunan, dan dokter. Cabang mereka akan dialokasikan beberapa sumber daya yang kuat. Selain kebutuhan normal mereka, mereka juga akan menyediakan beberapa sumber budidaya. Apakah itu seorang dokter, master susunan, atau master jimat, mereka semua membutuhkan tingkat kekuatan tertentu, untuk diandalkan. Sama seperti seorang dokter, banyak keterampilan medis yang kuat juga membutuhkan bantuan kekuatan yang kuat untuk diselesaikan. Itu sama untuk master aray dan master jimat. Ini juga alasan mengapa dokter dewa sejati, master jimat yang kuat, dan master susunan lebih populer. Itu karena terlalu sulit untuk menjadi dokter ilahi yang kuat, master jimat, atau master susunan. Lokasi kompetisi seni bela diri dari sembilan akademi adalah medan perang terbesar di alun-alun sekte naga ilahi. Orang yang memimpin kompetisi juga merupakan orang yang paling kuat di sekte naga ilahi, tetua agung. Kepala sembilan akademi semuanya datang untuk berpartisipasi. Ini dianggap sebagai acara besar di sekte naga ilahi, acara akbar, dan ada banyak peserta. Pada dasarnya, semua generasi muda berpartisipasi. Tujuan utama dari kompetisi seni bela diri dari sembilan akademi adalah untuk berkomunikasi dengan generasi muda. Kincuan, Fatih, serta White Light, mereka bertiga juga tidak terlambat. Saat ini, Kincuan dan dua lainnya juga dianggap memiliki reputasi yang cukup baik. Oleh karena itu, setelah cukup banyak orang melihat mereka, mereka semua menyapa mereka dengan ramah. Saat mereka menyapa mereka, mereka datang ke tempat orang-orang dari cabang terang dan kegelapan berkumpul. Ada kurang dari seratus orang, dan ini semua adalah murid dari cabang terang dan kegelapan. Kakak tertua adalah orang yang baik, dan dia sedikit lebih tua dari Kincuan dan yang lainnya. Dia sangat murah hati, dan dia terlihat biasa saja, memberi orang rasa aman. Namanya Zuzi. Kakak tertua, Kincuan dan dua lainnya menyambutnya. Nah, kamu di sini. Kali ini, terserah kamu untuk membawa kemuliaan ke cabang cahaya dan kegelapan kita, kata Zuzi sambil tersenyum. Mari kita bekerja keras bersama. 1237 Kincuan dan dua lainnya rukun dengan orang-orang di sekitar mereka, mengobrol dan tertawa. Itu sangat santai. Namun, ada beberapa orang yang tidak bisa tetap tenang. Lu Han. Sekarang, Lu Han juga berdiri di depan badai, tapi itu sebenarnya bukan mata badai. Banyak orang akan memandangnya dan membicarakannya, seperti apakah dia benar-benar kalah dari white light atau tidak. White light juga menjadi focal point. Banyak gadis bahkan datang untuk menyambutnya, membuatnya sangat bahagia. Kemudian, dia memandang Kincuan, kakak, kebahagiaanku bergantung padamu. Saya juga, Fatih dengan cepat menyatakan posisinya. Saya tidak tertarik pada laki-laki, kata Kincuan. Aku juga, Fatih menyatakan posisinya lagi. Kakak, lihat Ming Ruo Shen itu, lalu lihat aku, lihat aku lagi, kata white light bersemangat. Kincuan berbalik dan melihat ke arah yang dilihat cahaya putih. Disitulah keluarga Ming berada. Ming Ruo Shen memang melihat ke atas, tapi tidak diketahui apakah dia sedang melihat cahaya putih. Kau yakin dia melihatmu? Kincuan bertanya sambil tersenyum. Tentu saja, lihat aku, aku yang paling tampan di sini. Dia pasti menatapku, kata white light. Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan dirimu? Apakah kamu yakin kamu tampan? Kincuan bertanya. White light tidak jelek, tapi dia juga tidak terlalu tampan. Wajahnya agak pucat, dan tubuhnya relatif kurus. Meskipun aku tidak terlalu tampan, aku juga tidak jelek. Ming Ruo Shen mungkin menyukai seseorang sepertiku. En, pasti. Soalnya, dia tidak suka banyak orang tampan. Dia menolak semuanya. White light berkata dengan gelisah. Aku tiba-tiba merasa kamu lebih narsis daripada peta sungai Tibet, kata Fatih dengan serius saat ini. Cahaya putih. Kincuan tertawa. Kekuatan kalimat ini sangat hebat. Itu langsung membuat cahaya putih terasa seperti terong beku. Sebenarnya, terlalu banyak pria yang menyukai Ming Ruo Shen. Ini bukan apa-apa. White light bisa bertarung secara seimbang dengan Luo Han, jadi dia memiliki kualifikasi untuk menyukai Ming Ruo Shen. Tapi dia hanya memiliki kualifikasi. Kualifikasi inilah yang dia rasakan, dan dikatakan oleh beberapa orang yang tidak penting. Jangan terlalu dipikirkan. Apakah kamu pikir kamu bisa mengendalikan wanita seperti itu? Kata Fatih lagi. Kalimat ini membuat white light merasa bahwa di awalnya masih memiliki sedikit harapan. Tapi sekarang, dengan kalimat dari Fatih, itu benar-benar hilang. Dia sendiri merasa bahwa dia tidak bisa mengendalikannya. Pada saat ini, penatua agung berjalan ke medan perang. Melihat penatua pertama berjalan, kerumunan menjadi tenang. Turnamen seni bela diri dari sembilan akademi akan segera dimulai. Saya yakin semua orang sudah mengetahui aturannya, jadi saya akan memberi Anda beberapa penjelasan sederhana. Anda tidak dapat dengan sengaja membunuh atau melumpuhkan lawan, dan Anda tidak dapat menggunakan kemampuan yang tidak dapat Anda kendalikan. Jika satu pihak mengaku kalah, pihak lain harus berhenti bertarung. Anda dapat menantang, menantang, atau bernegosiasi. The Great Elder berkata dengan tenang. Sebagian besar dari mereka mengetahuinya, dan itu telah membentuk sebuah pola. Bahkan pendatang baru seperti kincuan tahu tentang itu. Bagaimanapun, mereka akan diberitahu sebelum kompetisi. Baiklah, itu saja. Kompetisi seni bela diri dari sembilan akademi sekarang akan dimulai. Penatua pertama turun dari panggung di tengah tepuk tangan. Setelah penatua pertama mengundurkan diri, seorang pria paruh baya berjalan. Jelas bahwa dia adalah seorang penatua. Semuanya, tenang. Saya akan menjaga ketertiban di panggung bela diri kali ini. Saya harap semua orang dapat mendukung saya. Selain itu, pembukaan hari ini sedikit istimewa. Setiap orang harus tahu tentang masalah Hu Zonghai menantang murid baru cahaya putih beberapa hari yang lalu, kata pria itu sambil tersenyum, melihat ke bawah. Saya tahu, saya tahu. Banyak orang berteriak. Mata mereka berbinar saat mereka melihat sesuatu yang menyenangkan untuk ditonton. Baiklah, karena semua orang tahu, maka itu bagus. Hu Zonghai menemukanku dan berkata bahwa dia akan menjadi yang pertama bertarung. Apakah menurutmu aku harus setuju dengannya? Kata pria itu sambil tersenyum. Ya, ya. Baiklah, kalau begitu biarkan Hu Zonghai menjadi penantang pertama. Pria itu berkata dengan keras. Pria itu turun, dan Hu Zonghai naik. Pertunjukan yang bagus, pertunjukan yang sangat bagus. Saya tidak menyangka akan begitu menarik di awal. Jangan senang terlalu dini. Kita tidak tahu apakah white light akan naik atau tidak. Itu benar. Kuharap white light akan naik. Kalau tidak, itu akan sangat membosankan. Hu Zonghai menaiki panggung bela diri. Di panggung bela diri yang besar, dia berdiri di atas panggung dan melihat sekeliling. Hu Zonghai adalah pria berotot yang tidak tinggi. Dia agak botak, tapi rambut di sekelilingnya sangat panjang, membuatnya terlihat aneh. Matanya sangat kecil, memancarkan sinar kecemerlangan. Hidungnya sangat pesek dan besar, dan mulutnya juga sangat besar. Kebanyakan orang akan mengingatnya setelah melihatnya sekali. Dia menyipitkan matanya. Mata yang awalnya sangat kecil itu tidak bisa dilihat dengan penyempitan ini, hanya menyisakan celah yang diliputi cahaya hitam. White Light, aku ingin menantangmu. Terakhir kali, kamu tidak berani menerima tantangan. Kali ini, aku harap kamu tidak mundur. Hu Zonghai berkata dengan keras. Kata-katanya sebenarnya tampak sangat bijaksana, tetapi di antara para seniman bela diri, ini sudah dianggap memiliki arti menghina lawan. White Light, naik dan kalahkan dia. Seseorang berteriak. Ya, naik dan kalahkan dia. Cahaya putih memandang kincuan. Kincuan tersenyum. Pergilah, bukankah ini hasil yang kamu inginkan? Haha, bagus. Aku paling benci orang seperti ini. Hari ini, aku akan memberinya hari yang tak terlupakan. White Light tersenyum dan menaiki panggung bela diri. Cahaya putih akan datang. Kerja bagus. Jadi ini cahaya putih. Kelihatannya sangat lemah. Ya, aku suka yang tinggi dan perkasa. Hu Zonghai itu tinggi dan perkasa. Lupakan itu. Dia tidak enak dipandang seperti cahaya putih ini. Kamu akhirnya muncul. Kupikir kamu masih akan bersembunyi dariku. Hu Zonghai berkata sambil tersenyum. Wajah sanggul itu, ketika dia tersenyum, itu benar-benar sedikit gila. White Light telah mentolerir orang ini untuk waktu yang sangat lama. Dia menatapnya dengan senyum dingin. Bersembunyi darimu. Apakah anda layak? Beberapa kata ini langsung membuat wajah Hu Zonghai menjadi hijau. Dan dari bawah, terdengar teriakan dan teriakan. Mendominasi. Aku suka kalimat ini. Haha, apakah kamu layak? Saya menantikan pertempuran ini. Saya ingin melihat bagaimana cahaya putih ini mengalahkan Hu Zonghai ini. Berapa banyak gerakan yang kalian butuhkan. Mungkin Hu Zonghai bisa menang. Maka itu benar-benar membosankan. Bagus sekali. White Light, aku ingin melihat seberapa kuat penipu sepertimu hari ini. Lakukanlah. Hu Zonghai berkata dengan keras. Kamu benar-benar ingin aku bergerak dulu. White Light memandang Hu Zonghai dengan senyum dingin. Terhadap Hu Zonghai ini, White Light sangat membencinya sekarang. Tidak apa-apa jika Anda ingin menjadi terkenal, tetapi Anda tidak perlu menginjak saya seperti ini. Bukan. Hari ini, saya akan memberinya pelajaran, biarkan dia pergi mencari Wall dan pulang ke rumah, biarkan dia menjadi lelucon. Sekarang, pertempuran sudah dimulai. Aku sudah memberimu kesempatan. Karena kamu tidak tahu betapa berharganya itu, terimalah kepindahanku. Hu Zonghai meraung. Sebenarnya, dia juga mengeluarkan garpu besar di tangannya. 1238. Hu Zonghai adalah yang pertama bergerak, garpu rumput di tangannya dengan cepat menyerbu ke arah White Light. White Light tidak bergerak sama sekali, menatap dingin ke arah Hu Zonghai yang masuk. Lebih dekat, bahkan lebih dekat. Jejak kegembiraan melintas di mata Hu Zonghai. Kemudian, ketika garpu rumput itu masih agak jauh dari cahaya putih, garpu rumput itu tiba-tiba memanjang menjadi satu bagian. Di bagian depan garpu rumput, ujung garpu tajam sepanjang 3 meter tiba-tiba menjulur keluar. Garpu rumput di dalam garpu rumput. Cepat dan kejam, kecepatan itu terlalu cepat. Serangan ini adalah jurus pamungkas Hu Zonghai. Orang-orang dari alam yang sama, begitu mereka mendekat, saat dieksekusi seperti ini, tidak ada yang bisa menghindarinya. Oleh karena itu, Hu Zonghai sangat yakin dengan langkah pembunuhnya ini. Serangan ini langsung ditujukan pada bagian vital. Setelah dipukul, seseorang akan terluka parah bahkan jika mereka tidak mati. Meskipun dikatakan bahwa seseorang tidak dapat dengan sengaja menyebabkan kematian atau kecacatan dalam kompetisi bela diri, seseorang dapat memilih untuk tidak menyebabkan kematian atau kecacatan dengan sengaja. Pertempuran itu berbahaya, bahkan bertukar petunjuk juga sangat berbahaya. Oleh karena itu, selama seseorang tidak dengan sengaja menyebabkan kematian atau kecacatan, itu tidak masalah. Tubuh cahaya putih menegang, matanya menyipit. Sosoknya berputar aneh, langkah caotik yang mempesona, mengeluarkan tiga sosok sekaligus. Kecepatan ketiga sosok itu mengejutkan. Kecepatan ini terlalu cepat. Engah-engah-engah. Hu Zonghai mundur dengan teriakan nyaring, tetapi tubuhnya masih mengeluarkan suara engah. Ini adalah suara belati memasuki daging. Setelah setiap suara, akan ada percikan darah. Ah! Orang-orang di bawah terkejut. Awalnya, langkah Hu Zonghua membuat hati semua orang tenggelam. Ini sudah berakhir. Betapa kejamnya Hu Zonghai. Langkah ini justru untuk merenggut nyawa white light. Bahaya serangan itu dilihat oleh banyak orang. Mereka semua berkeringat deras karena banyak orang tahu bahwa jika cahaya putih ditukar dengan mereka, itu pasti kematian. Apa yang membuat semua orang terkejut adalah bahwa white light benar-benar mengelak dengan jarak sehelai rambut. Saat ini, setiap serangan dengan mudah mendarat di tubuh Hu Zonghai. Belati itu bisa mengeluarkan percikan darah setiap saat. Tetapi orang-orang di sekitarnya tidak merasa bahwa cahaya putih itu kejam. Sebaliknya, mereka merasa bahwa white light sangat baik hati. Jika itu orang lain, mereka mungkin langsung mengambil nyawa Hu Zonghai dengan satu tebasan. Saat ini, banyak orang merasa sangat segar. Melihat Hu Zonghai dipukuli seperti ini, mereka merasa sangat segar, berharap bisa naik dan menikamnya dua kali. Ah, aku mengaku kalah. Hu Zonghai akhirnya mengambil kesempatan itu dan meraung. Saat ini, cahaya putih telah meninggalkan sekitar 20 luka berdarah di tubuhnya. White light menarik tangannya, wajah Rain Drop yang awalnya pucat kini sedikit pucat. Dia tidak berhenti dan langsung berjalan ke bawah. Hu Zonghai berdiri di depanmu, berlumuran darah. Meskipun dia tampak sengsara, itu tidak fatal. Namun, dia harus melewatkan sisa kompetisi. Yang terpenting, dia tidak tahan dengan tatapan dan diskusi di sekitarnya. Hampir semua orang memandangnya dengan jijik dan kasihan. Huh, aku sangat bodoh. Aku mencoba banyak cara untuk menantangnya. Jarak antara kita tidak hanya sedikit. Iya, dia pikir tidak ada yang tahu tentang trik kecilnya. Faktanya, dia hanya tidak ingin membicarakannya. Dia hanya ingin menonton pertunjukan badut. Sebelumnya, ketika white light tidak menyetujuinya, dia masih tidak mau melepaskannya. Celah ini tidak sedikit. White light sama sekali tidak menganggapnya serius. Hanya saja dia merasa bahwa dia sangat kuat dan menganggap dirinya terlalu tinggi. Orang yang menyedihkan pasti memiliki sisi kebencian. Bagaimana saya mengatakannya? Saya hanya bisa mengatakan bahwa orang seperti ini berkontribusi pada dunia yang penuh warna ini. Lagi pula, ada banyak jenis orang di dunia ini. Meskipun orang seperti ini sangat menyebalkan, justru karena dia menyebalkan maka ada kesenangan. White light kembali ke sisi kincuan dengan senyum di wajahnya. Banyak gadis datang untuk menunjukkan kepedulian terhadap white light, yang membuatnya merasakan manfaat yang tak ada habisnya. Yang kuat semuanya tampan. Bahkan jika mereka tidak tampan, memiliki kekuatan itu sendiri adalah semacam ketampanan. Sebelumnya, saat white light berlatih dengan belati, postur dan gerakannya tajam dan cepat. Ini semacam ketampanan, semacam persona yang bisa menarik perhatian orang. Pertandingan pertama ini sangat intens dan juga sangat bagus untuk ditonton. Alasan utamanya adalah ada beberapa perkembangan cerita antara white light dan Hu Zhonghai, jadi rasanya sangat bagus. Akhir cerita adalah yang diharapkan semua orang, jadi mereka sangat puas. Pertandingan kedua dan ketiga dimulai. Biasanya, itu adalah tantangan atau tantangan. Ini juga cara sekte besar menangani berbagai hal. Biasanya, tidak dapat dihindari bahwa akan ada beberapa kesulitan. Saat ini, mereka bisa berdiri, menantang, dan menyelesaikannya dengan pertempuran. Banyak orang awalnya musuh, tetapi setelah berpartisipasi dalam turnamen seni bela diri Sembilan Akademi, mereka langsung mengubah musuh menjadi teman dan menjadi teman baik. Oleh karena itu, turnamen seni bela diri dari Sembilan Akademi juga memiliki kegunaan lain, yaitu untuk menyelesaikan masalah keluhan pribadi. Misalnya, sekarang ada dua orang yang berdiri di atas panggung, dua pemuda. Alasannya adalah karena seorang wanita. Zhang Ping, apakah kamu berani? Siapapun yang kalah akan meninggalkan Yun Chui, seorang pemuda yang agak tampan bertanya. Yang bernama Zhang Ping adalah seorang pemuda jangkung dan kekar. Dia tidak dianggap tampan, tapi dia juga tidak jelek. Namun, dia memiliki aura yang sangat maskulin. Ligan, ini kesepakatan. Siapapun yang kalah akan meninggalkan Yun Chui, kata Zhang Ping. Kakak, menurutmu siapa yang akan menang? Cahaya putih bertanya. Aku tidak tahu, tapi jika kamu bertanya padaku siapa yang akan meninggalkan wanita itu, aku bisa memberitahumu. Kincuan tersenyum. Ah, kakak, menurutmu siapa yang akan meninggalkan wanita itu? White Light bertanya dengan rasa ingin tahu. Wanita itu akan mencampakkan keduanya, kata Kincuan. Mengapa? Karena tidak ada wanita yang mau menjadi taruhan pria. Itu tidak benar. Beberapa wanita akan berpikir bahwa ini adalah kebaikan pria baginya. Pria yang berjuang sampai mati untuk memiliki hak untuk mencintai dirinya sendiri. Ini semacam keunggulan, kata White Light. Kamu juga berpikir begitu? Kincuan menatapnya sambil tersenyum. Tidak, tidak, aku tidak. Bian guang dengan cepat menggelengkan kepalanya. Wanita itu juga tidak. Lihat ekspresinya, Kincuan tersenyum. White Light menatap wanita bernama Yun Cui. Matanya sangat tenang dan dia memandang kedua orang di atas panggung dengan jijik. Tanpa sadar ketika, seorang pria berdiri di sampingnya. Dia jelas jauh lebih kuat dari dua orang di atas panggung. Dia merasa bahwa dia lebih tinggi dari dua orang di atas panggung. Tuan Kin benar-benar memahami hati seorang wanita. Suara bersih dan jernih terdengar. Itu tidak magnetis, tapi elegan dan enak didengar. Hati Kincuan bergetar. Dia bahkan tidak menyadari bahwa seseorang begitu dekat dengannya. Apakah dia ceroboh atau wanita ini dalam dan tak terduga? Ming Ruo Shen. Dia menoleh dan melihat sepasang mata polos itu. Mereka semurni anak-anak, tidak ternoda bahkan oleh setitik debu. Namun, sosok itu terlalu bagus, sangat bagus sehingga hanya dengan sekali lihat akan membuat darah seseorang mendidih. Ada dorongan yang tidak terkendali. Sangat besar, hingga batas terbaik. Antara pinggang dan pantat, antara dada dan perut, antara leher, tulang selangka, bahu, bokong dan kaki, semuanya terhubung dengan sempurna. Uhuk-uhuk. Kincuan menyadari bahwa dia terganggu. Dia tersenyum canggung dan menarik kembali pandangannya. Aku hanya melihat pria di sampingnya. 1239 Pertempuran di atas panggung dimulai. Kincuan melihat ke panggung dan tidak berbicara. Ming Ruo Shen tertegun. Pria di sampingnya tiba-tiba terdiam dan tidak mau berbicara dengannya. Ini adalah pertama kalinya dia mengambil inisiatif untuk datang. Dia hanya ingin mengenal Kincuan. Dia bisa melihat bahwa Kincuan adalah orang yang cakep. Namun, Kincuan tampaknya tidak merawatnya secara khusus. Di atas panggung, hasilnya sudah diputuskan. Zhang Ping adalah pemenangnya. Meskipun dia sedikit malu, dia telah menang. Dia sangat senang. Yun Cui adalah miliknya. Oleh karena itu, dia dengan senang hati berlari menuruni panggung dan langsung berlari menuju Yun Cui. Kemudian, dia tercengang dan terpana. Yun Cui berdiri di samping seorang pemuda dengan wajah bahagia dan bersandar padanya. Adegan itu sangat harmonis. Kapan ini terjadi? Tidak mungkin hari ini? Dan keharmonisan semacam ini tidak dapat dicapai tanpa keakraban. Zhang Ping tidak bisa mempercayainya. Dia membuka matanya lebar-lebar dan menatap Yun Cui. Mengapa? Kenapa apa? Yun Cui mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Aku bertarung dengan ligan di atas panggung untuk memilikimu, dan kamu memperlakukanku seperti ini. Zhang Ping menahan emosinya dan sedikit histeris. Punya aku. Apakah saya mengatakan bahwa siapapun yang menang akan memiliki saya? Apakah saya komoditas? Yun Cui memandang Zhang Ping dengan tenang dan berkata dengan nada mengejek. Aku, aku, aku. Aku tidak pernah mengatakan bahwa aku menyukaimu. Aku hanya memperlakukanmu sebagai teman. Sepertinya tidak perlu menjadi teman di masa depan, kata Yun Cui lembut. Mengapa? Aku sangat menyukaimu dan sangat mencintaimu. Mengapa kamu memperlakukanku seperti ini? Zhang Ping sedikit gila. Apakah kamu berpikir bahwa siapapun yang kamu suka harus menyukaimu? Bangun! Siapa yang anda sukai adalah urusan anda sendiri. Apakah orang lain menyukai anda atau tidak adalah urusan mereka? Yun Cui berbalik dan tidak melihat Zhang Ping lagi. Be asteris touch. Kamu berani bermain denganku. Aku akan membunuhmu. Angkat tanganku dan tampar Yun Cui. Wajah Zhang Ping ganas dan gila. Namun, sebelum tamparannya mendarat, pria di samping Yun Cui mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya. Kemudian, dia menendang keluar, meninggalkan bayangan, dan langsung menendangnya ke tanah. Tamparan yang jelas dan tajam terdengar. Dia jatuh ke tanah dengan canggung. Zhang Ping bangun. Matanya sedih dan sedih. Dia berdiri dan pergi dengan bingung. Yun Cui melihat sosok Zhang Ping yang pergi dan menghela nafas. Kegembiraan Zhang Ping mengalahkan Ligan tiba-tiba jatuh ke dasar lembah. Hatinya terus tenggelam. Jika dia bisa bangun dan menenangkan diri, dia akan bisa naik ke level berikutnya dan berjalan ke dunia yang benar-benar baru. Namun, jika dia tetap diam seperti ini, maka kultivasinya akan turun ribuan mil. Dia akan kacau, dan sisa hidupnya akan sengsara. Tuan Qin. Ming Ruo Shen memanggil dengan lembut di samping Qin Cuan. Qin Cuan tertegun. Dia lupa bahwa ada wanita seperti itu di sampingnya. Dia berbalik dan tersenyum, ya, ada apa. Bagaimanapun, Ming Ruo Shen adalah seorang gadis. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Di masa lalu, dia tidak pernah mengambil inisiatif untuk berbicara dengan siapapun. Biasanya orang lain yang berinisiatif untuk berbicara dengannya. Saya sangat menyukai Arai dan telah melakukan beberapa penelitian tentangnya. Namun, saya masih kurang dibandingkan dengan Anda. Saya ingin tahu apakah saya dapat meminta bimbingan Anda di masa depan. Ming Ruo Shen berkata dengan lembut. Sejujurnya, saya tidak tertarik dengan Arai. Saya tidak suka membuang waktu untuk itu. Kata Qin Cuan setelah berpikir sejenak. Ming Ruo Shen memandang Qin Cuan dengan rasa ingin tahu. Dia ingin melihat apakah Qin Cuan sengaja melakukannya. Namun, dia menemukan bahwa Qin Cuan sangat serius dan sepertinya tidak bercanda. Ini dianggap sebagai penolakan. Ini membuat Ming Ruo Shen tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Ini adalah pertama kalinya dia ditolak. Dia bahkan tidak tahu bagaimana menanggapi situasi ini. Ah, maaf mengganggumu. Ming Ruo Shen berkata dengan lembut. Qin Cuan menganggup, tidak apa-apa. Akulah yang harus meminta maaf. Ming Ruo Shen tersenyum dan berbalik untuk pergi. Pencapaian Qin Cuan dalam susunan tidak buruk. Namun, sebenarnya tidak perlu membuang waktu untuk itu. Bahkan jika Ming Ruo Shen benar-benar cantik, ada banyak wanita cantik di dunia. Tidak perlu mengakomodasi semua orang. Dia bukannya tidak masuk akal, tetapi dia tidak ingin mengambil inisiatif untuk memprovokasi siapapun. Betapapun cantiknya wanita itu, karena dia tidak ingin memprovokasi dia, dia tidak punya niat apapun. Tidak perlu mengakomodasi siapapun. Qin Cuan dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan terus menonton pertempuran di panggung bela diri. Kakak, kamu benar-benar kakakku. Ming Ruo Shen mengambil inisiatif untuk mendiskusikan susunan denganmu, tetapi kamu menolak. Mengapa kamu melakukan ini? Dia adalah Ming Ruo Shen. Cahaya putih memandang Qin Cuan dengan tak percaya. Apakah saya melihat sesuatu? Ming Ruo Shen berinisiatif untuk berbicara dengan seorang pria. Ya, siapa pria itu? Yang memiliki cahaya putih? Aku tidak tahu. Namun, ku dengar white light memanggilnya kakak. White light sangat kuat, tapi dia masih memanggilnya kakak. Apakah pria ini sangat kuat? Dia pasti sangat kuat. Kalau tidak, Ming Ruo Shen tidak akan pergi ke orang itu. Siapa yang tahu mengapa Ming Ruo Shen pergi mencari pria itu? Aku tahu. Aku baru saja datang dari sana. Begitu orang ini berbicara, orang-orang di sekitarnya mengelilinginya. Orang itu memiliki senyum bahagia di wajahnya. Kakak, cepat katakan. Jangan buat kami menebak-nebak. Benar, kakak, cepat katakan. Semua orang mendengarkan. Ming Ruo Shen ingin mendiskusikan susunan dengan pria itu. Pria itu berkata. Apa hasilnya? Apa hasilnya? Ya, Ming Ruo Shen mengambil inisiatif untuk mendiskusikan susunan dengan seorang pria. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk menyendiri. Kesempatan yang bagus. Aku sangat iri. Pria itu menolak. Pria itu berkata sambil tersenyum. Apa? Menolak? Menolak Ming Ruo Shen. Dia pasti sakit. Ditolak. Bagaimana mungkin? Orang ini pasti sakit. Saudaraku, apakah kamu tahu mengapa dia menolak Ming Ruo Shen? Seseorang bertanya. Begitu orang ini mengajukan pertanyaan ini, yang lain memandang pria itu dengan rasa ingin tahu. Pertanyaan ini langsung mengenai paku di kepala. Lagi pula, mereka hanya membuat tebakan liar sebelumnya. Pria itu berkata bahwa dia tidak suka Arai dan tidak ingin membuang waktu untuk itu. Pria itu berkata. Orang-orang di sekitarnya semua memiliki ekspresi aneh. Alasan macam apa ini? Tidak ingin membuang waktu pada Arai. Tidak ingin membuang waktu pada Arai. Ming Ruo Shen berinisiatif mencarinya untuk mendiskusikan susunan. Ini menunjukkan bahwa susunan pria ini pasti sangat kuat, bahkan tidak lebih lemah dari milik Ming Ruo Shen. Ming Ruo Shen adalah yang paling menonjol di antara generasi muda cabang Arai. Dia mengambil inisiatif untuk mencari kincuan, tetapi pria ini justru menolak. Dia tidak ingin membuang waktu pada Arai. Terus terang, dia tidak ingin membuang waktu dengan Ming Ruo Shen. Inilah alasan mengapa orang-orang di sekitarnya sangat terkejut. Seorang pria benar-benar mengatakan bahwa kontak dengan Ming Ruo Shen hanya membuang-buang waktu. Ini pasti akan membuat mata orang keluar. 1240 Kincuan sama sekali tidak ingin pergi dan memprovokasi hutang emosional. Tapi terkadang, hidup itu sangat aneh. Semakin Anda tidak mempedulikan sesuatu dan tidak mau memperjuangkannya, justru semakin mudah untuk mendapatkannya. Jika Anda bertarung sampai mati, pada akhirnya, itu akan sia-sia saja. Cahaya putih memandang kincuan dan berulang kali mengatakan sayang, sayang. Cahaya putih, bukankah kamu mengatakan bahwa Ruo Shen sedang melihatmu? Fatih berkata sambil tersenyum. White light terbatuk dua kali dan menatap Fatih, sebaiknya kamu tidak bicara lagi. Itu dua lawan dua di panggung sekarang. Pertempuran itu gratis, asalkan sudah disepakati sebelumnya. Setiap peserta akan didaftarkan. Hasil pertempuran semua akan dicatat. Setelah ronde, jika tidak ada orang lain yang berpartisipasi, maka orang-orang ini akan terus bertarung satu sama lain. Pada akhirnya, yang terkuat akan dipilih. Kincuan tidak mengenali beberapa orang di sana, tetapi mereka yang dapat berpartisipasi dalam pertempuran semuanya sangat kuat. Lagi pula, di Sekte Naga Ilahi, keberadaan di bawah kekuatan setengah sage sangat, sangat sedikit. Sekte Naga Ilahi adalah sekte yang sangat besar. Kincuan dan orang-orang ini adalah murid asli Sekte Naga Ilahi. Oleh karena itu, penilaian kekuatan sangat ketat. Meskipun beberapa orang di atas sana memiliki kekuatan yang lumayan, sayang sekali dia tidak menemukan sorotan setelah menonton sebentar, jadi sebaiknya dia tidak melihat lagi. Tanpa sadar, pagi telah berlalu. Ada waktu istirahat dua jam di sore hari. Beberapa orang tidak pergi dan langsung mengeluarkan air dan makanan yang sudah disiapkan di sini. Sebagian besar dari mereka duduk berkelompok di tanah, mengobrol tentang segala hal di bawah matahari. Itu sangat hidup. Kincuan sedang bersiap untuk kembali ke halaman kecil. Lagi pula itu tidak jauh, apalagi dua jam adalah waktu yang sangat lama. Dia bisa kembali makan sesuatu dan beristirahat dengan baik. Fatih dan White Light juga mengikuti Kincuan kembali. Keduanya menggosok tangan mereka dan mendecahkan lidah mereka, tampak seperti mereka ada di sini untuk menumpang makan. Terhadap teman, Kincuan sangat tidak pelit. Kedua orang ini adalah teman Kincuan. Setelah membuat beberapa hidangan dan sebotol anggur, ketiga orang itu duduk di halaman, minum dan mengobrol, sangat puas. Kakak, aku masih tidak mengerti. Kenapa kamu tidak menyukai Ming Ruo Shen? White Light memandang Kincuan dan bertanya dengan bingung. Kincuan memandang cahaya putih, kamu sangat menyukainya. White Light menganggukkan kepalanya, lalu menggelengkan kepalanya. Kakak, menyukai Ming Ruo Shen terlalu normal. Tapi aku tahu bahwa hampir 99% orang juga menyukainya. Seolah-olah mereka telah melihat pemandangan yang paling indah. Mereka tidak akan memikirkannya sama sekali. Dia seperti bulan terang di langit, terlihat tapi tak terjangkau. Sebenarnya, diam-diam menyukai seseorang juga bahagia. Iya, ini sebenarnya bentuk penghiburan diri yang tidak bisa aku dapatkan. Fatih tersenyum. Fatih, apakah kamu menyukai Ming Ruo Shen? Cahaya putih bertanya. Aku tidak suka wanita, kata si gendut dengan tenang. Cahaya putih bergetar. Aku juga tidak suka laki-laki, kata Fatih sambil makan. Saya suka itu. Fatih terkekeh. Kincuan juga tersenyum. Fatih sebenarnya adalah orang yang paling bahagia. Dia memiliki sikap yang baik dan tidak akan pernah memikirkan hal-hal rumit. Seolah-olah semuanya berjalan mengikuti arus dan dia tidak pernah dengan sengaja mengejar apapun. Lomba sore dimulai. Kakak, bukankah kamu akan naik panggung? Fatih bertanya. Kincuan tersenyum. Tidak perlu terburu-buru. Aku akan lihat bagaimana kelanjutannya. Untuk kompetisi ini, Kincuan secara alami harus berjuang untuk itu. Lagi pula, sumber dayanya masih cukup bagus. Hanya saja dia memiliki kepercayaan diri dalam pertarungan antar anak muda. Kincuan, aku ingin menantangmu. Satu jam kemudian, seorang pria berdiri di panggung bela diri dan meneriaki Kincuan. Kincuan tidak terkejut. Meskipun dia tidak mengenal pria ini, dia tahu bahwa dia berasal dari keluarga Ming. Saat itu, dia telah mempermalukan Tuan Mudaming. Banyak orang di keluarga Ming memiliki pendapat tentang dia, begitu banyak orang menunggu kesempatan untuk memberinya pelajaran. Dalam situasi seperti itu, ditantang tidak bisa ditolak. Hanya ada dua pilihan, menerima atau mengakui kekalahan. Jika dia mengaku kalah, dia tidak lagi memiliki kualifikasi untuk tampil di turnamen seni bela diri 9 Akademi. Jadi Kincuan berjalan. Namaku Mingye, kata pria itu. Mari kita mulai, kata Kincuan. Huff, kamu tidak tahu etiket. Pria itu sepertinya sangat marah. Kamu laki-laki, mengapa kamu memiliki begitu banyak omong kosong? Kata Kincuan dengan cemberut. Kamu punya nyali. Mari kita mulai. Ekspresi Mingye sangat jelek saat dia menggertakkan giginya dan berkata. Kincuan tidak memiliki kesan yang baik tentang keluarga Ming, jadi dia secara alami berbicara dengan tidak sopan. Kincuan pindah. Dia memegang palu pedang penempaan dewa di tangannya dan langsung menabrak dengan keras. Mata dewa emas. Saat keduanya hendak melakukan kontak, dia langsung menyerang dengan Golden Dragon Finn. Posisinya sangat dalam dan kecepatannya hampir seketika. Itu kebetulan mengikat Mingye. Pertempuran bisa dikatakan telah berakhir. Mingye masih berjuang. Dengan pemikiran dari Kincuan, dia membuat pihak lain diam dan dengan cepat berteriak. Saya mengaku kalah. Mingye kalah dalam satu gerakan. Anggur naga emas Kincuan benar-benar terlalu kuat. Selama dia menggunakannya, dia bisa dengan mudah mengakhiri pertempuran. Orang ini sangat kuat. Seseorang berseru. Tentu saja. Bahkan White Light harus memanggilnya kakak. Bagaimana mungkin dia tidak kuat? Reputasi White Light sangat besar sekarang. Karena Kincuan menolak Mingruo Shen, reputasinya juga tidak kecil. Sekarang, banyak orang mengenal orang Kincuan ini. Mingruo Shen ingin menemukannya untuk mendiskusikan formasi susunan, tetapi ditolak olehnya. Jadi yang menolak Mingruo Shen adalah dia. Kenapa tiba-tiba aku merasa orang ini sangat tampan? Kincuan tidak melihat ke arah Mingye dan langsung turun ke panggung bela diri. Dan beberapa orang tidak jauh terkejut di hati mereka, seperti Luo Han, Chang He Tu, Xia King Feng, dan lainnya. Mereka adalah yang terbaik dari generasi muda Sekte Naga Ilahi. Mungkin kemunculan Kincuan dan White Light bisa merombak kekuatan generasi muda. Ekspresi Luo Han sangat jelek. Kali ini, dia membutuhkan hadiah untuk tempat pertama. Saat itu, mereka juga menyatakan kondisi mereka. Bukan saja dia tidak setuju, dia bahkan menyuruh merekanya. Pada akhirnya, mereka bertarung, tetapi dia bahkan tidak bisa mengalahkan salah satu dari mereka. Meski tidak kalah, dia juga tidak menang. Penampilan Kincuan membuat banyak orang heboh. Dan Mingruo Shen memandang Kincuan dari jauh. Berdiri di sampingnya, seorang wanita cantik berkata sambil tersenyum, Apa? Seperti dia. Mingruo Shen menggelengkan kepalanya, Tidak, saya hanya merasa orang ini sangat misterius, berbeda dari yang lain. Penasaran. Wanita itu bertanya sambil tersenyum. Sedikit. Menanyai laki-laki adalah awal dari seorang wanita menyukai laki-laki. Apakah menurutmu aku harus memberimu selamat atau mencemaskanmu? Wanita itu berkata, Suan-suan, apa yang harus aku khawatirkan? Mingruo Shen menggelengkan kepalanya sedikit dengan senyum tipis. Bukankah karena aku takut kamu akan tertipu? Dia tidak akan menipu saya karena dia sama sekali tidak ingin membuang waktu di sini. Kata Mingruo Shen. Haha, Chen-Chen, keluhanmu sangat dalam. Kupikir kamu tidak peduli tentang apapun. Wanita itu terlihat sangat bahagia. Dia suka melihat ekspresi, kempis, Mingruo Shen. Aku tidak punya keluhan, kata Mingruo Shen. Tapi sejujurnya, dia benar-benar tidak buruk. Apakah kamu akan mengejarnya atau tidak? Jika tidak, apakah saya akan mengejarnya? Suan-suan tersenyum licik. Aku tidak menyukainya, mengapa aku harus mengejarnya? Jika Anda ingin mengejarnya, silakan saja, kata Mingruo Shen. Tidak menyesal, kata Suan-suan. Baiklah, tidak menyesal, Mingruo Shen berkata dengan tajam. Kamu, aku benar-benar tidak tahu pria seperti apa yang layak untukmu. Suan-suan menghela nafas. Gendut, gendut, aku ingin menantangmu. Sampai jumpa di video selanjutnya.